Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back in my channel So I'm back in the top vlog Jadi kali ini gue akan memberikan tutorial Bagaimana cara berkendera Berhenti di tanjakan Maju kembali agar motor Tidak mundur kembali Di motor Matic tentunya Dan bisa teman-teman lihat ya Di depan kita semua ada tanjakan Yang tinggi banget Kurang lebih kurang dari 40 derajat Nah jadi kemiringan itu kayak gini Tinggi banget ini panjang Nah ya Kita akan mengendari Sepeda motor ke atas sana Dan kita berhenti di tengah-tengah Tanjakan bagaimana Cara untuk berhenti dan bagaimana Cara untuk maju kembali Agar motor itu Tidak mundur kembali Ketika kita rem Ataupun ketika kita akan melaju Nah kita harus tahu Tekniknya itu ya Apalagi berboncingan ya Atau Membawa barang-barang yang cukup berat Nah Itu harus diperlukan teknik ya Agar kita itu selamat tentunya Nah Yaitu kita Ketika ditanjakan Berhenti itu Kita rem Ya Gunakan rem Depan dan rem Belakang tentunya Gitu kan Nah kita ketika Berhenti ya Berhenti kecepatan Berkurang dan langsung kita Rem ya Rem depan dan Rem belakang ya Dua-duanya Dengan erat tentunya ya Nah kemudian juga Ketika kita Akan melaju kembali Jadi rem itu Jangan dulu dilepas Nah jadi gas dulu Ya Tapi rem Jangan dilepas ya Gas dulu Kalau mesinnya itu Udah Agak Menggaung gitu ya Terus Kita baru lepaskan Rem secara perlahan Kayak gitu ya Jadi motor tidak Mundur kembali Kayak gitu ya Kita nyalakan dulu deh Nah Kemudian juga Kalau motor Matic itu ya Kita harus Dari kejauhan ya Untuk Menggas itu Jadi jangan mendadak ya Apalagi bawa Barang-barang yang berat Karena apa Ya Memang Kayak gitu ya Untuk tenaganya itu ya Jadi Jangan sampai didadak ya Jadi kita harus Tancap gasnya Dalam ya Dalam Oke Ini nanjak banget tuh Nanjak Swer Oke Kita berhenti Ditanjakan ini ya Kita berhenti depan Nah disini kita Lepaskan gas Rem Oke Yang kenceng Nah Yang kenceng Kalau gak kenceng Mundur lagi nih No 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 Ya Kaki kanan dan kiri Kita menahan beban nih Ketika kita berhenti Ini rem Belakang Rem depan Bener-bener kenceng banget ya Oke Nah Ini bener-bener Pering banget Swer Gue ini sampai Apa ya Tangga Tangga itu ya Gimana ya Ke atas ya Ini Badan gue ini Oke Nah Disini kita gas dulu nih Yang dalam Nah Bisa teman-teman lihat ya Dengarkan ya Mesinnya ini men Dan motor itu Apa ya Udah Pingin kebelet Pingin maju Udah Ngek Ngek Kayak gitu ya Baru kita lepaskan Remnya Perlahan No Nah Gimana sih gan Kalau Tidak Menggas dulu Terus Lepaskan rem dulu Nantinya gini men No No Kan Mundur kembali men Jadi kita harus gas dulu Jadi ketahan oleh mesin ya Baru kita lepaskan rem Oke Kayak gini Jadi jangan sampai rem dilepaskan baru kita gas Rem lepaskan baru kita gas Nantinya mundur gitu men Apalagi teman-teman semuanya yang kaget gitu ya Nah itu bahaya sekali kaget ya Untuk Teknik Apa namanya Berhenti Ditanjakan Nah jadi Kita Ditanjak itu gas Ketika kita berhenti Lepaskan gas Kemudian kita rem dua-duanya Kaki kanan dan kiri menahan beban Kalau mau maju kembali kita Gas dulu Agak menggaung nih Hmm Kalau mesin itu atau motor itu Pingin maju Atau nut 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 Pingin kebelet maju Nah baru kita lepaskan Rem dua-duanya secara perlahan Kayak gitu men Ya Nah Terus Kalau diturunan ya Kalau diturunan itu Kalau Diturunan Saya gunakan Rem depan dan rem belakang Ya Tapi bergantian tentunya Nah kalau dilurusan seperti ini Gue gunakan rem Depan Oke Rem depan Lurusan Diganti rem belakang Guntaganti gitu ya Rem depan Rem belakang Rem depan Oke rem depan Rem belakang Jadi bergantian ya Karena apa Karena Kalau tidak diguntaganti itu ya Nantinya itu kampasnya itu kan panas tuh Nah itu yang membuat Rem itu blong ya Atau Tidak mengerem Ya Ngelos gitu ya Itu karena Akibat Panas gitu ya Remnya itu Nah jadi harus bergantian Nah Kalau di belokan itu Sambil menurun Kita jangan gunakan Rem depan Jadi gunakan rem belakang Sedikit saja Jadi langkah baiknya Sebelum kita Berbelok itu harus Di rem Jadi Kecepatan kan berturang gitu ya Karena apa Kalau di belokan itu Kita gunakan Rem depan Nah nantinya Kayak gini Oke Ini terpleset men Terpleset gunakan rem depan Apalagi kalau ada kerikil Jadi jangan seperti itu ya Kawan-kawan ya Oke Jadi Sebelum berbelok Harus rem Nah Remnya itu bergantian Rem depan Rem belakang Kayak gitu ya Jangan dua-duanya deh Nanti kalau dua-duanya itu ya Karena apa Karena nantinya Kalau dua-duanya panas Nantinya akan Akibatkan rem blong Gitu ya Nah kayak gitu ya Kemudian juga Kalau Di motor gigi kan Ada giginya Ketuh Nah jadi Kita menurunkan Gigi kan Jadi engine brake kan Ditahan oleh Rantai Dan Mesin Jadi engine brake ya Nah kalau metik itu Tidak ada Tapi Ada sedikit ya Maka dari itu Kita tuh jangan sampai Lost gitu ya Untuk gas itu Jangan sampai Dimatikan gitu ya Jadi gasnya itu Harus Apa ya Jangan Mesti jangan mati deh Agak digas sedikit gitu ya Tapi jangan Kenceng Dikit aja Jadi jangan Diturunkan gitu ya Jadi agak narik Dikit gitu ya Jadi untuk menahan Apa ya Menambah Pengereman gitu ya Disebutnya Engine brake ya Tapi Iya Nggak Nggak terlalu Seperti motor gigi gitu ya Nggak terlalu terasa gitu men Oke Jadi seperti itu ya Nah jadi Sekali lagi untuk Apa nanya Untuk Berhenti ditanjakan ya Kita Ditanjakan itu Lepaskan gas Kemudian kita Rem dua-duanya Oke Nah kalau berhenti mah Itu nggak bakalan Panas ya Untuk Kampasnya itu ya Atau bagian remnya itu Tapi kalau sambil Melaju diturunan Itu akan bakalan panas Nantinya lama-kelamaan Nah Mau Maju kembali Gas dulu Baru kita lepaskan rem Jadi jangan lepaskan rem dulu ya Baru kita gas Nantinya motor akan Mundur Nah kalau diturunan Jadi lurus dulu Kita gunakan rem depan Rem belakang Oke gantian Gitu ya Karena apa Karena agar Ketika di Pergantian itu ya Ada jeda Jadi rem yang Kita gunakan Rem depan Otomatis Agak Mendinginkan Rem belakang Ketika kita gunakan Rem belakang Nah rem depan Ada Pendinginan Jadi nggak digunakan Semua Gitu men ya Kayak gitu ya Kalau dua-duanya Nanti dua-duanya Panas gitu ya Nanti itu akan Mengakibatkan Rem blong Kayak gitu Oke Nah jadi Jadi jangan terlalu Diloss kayak gini Ketika diturunan Jadi agak Ditarik Dikit Nah Nah ada Lamsam Dikit 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 tapi gitu ya Nah Pokoknya jangan Jangan sampai Mesin itu mati Kayak gitu ya Rem depan Oke Rem belakang Oke Rem belakang nih Rem depan lagi Rem depan Nah depan Mau belok nih Kita rem Jadi jangan sampai Ketika berbelok Baru kita Rem gitu ya Jadi jangan mendadak Gitu kawan-kawan ya Oke Itu dia ya Untuk tutorialnya Oke Seperti itu ya Kalau ada pertanyaan Kalian bisa tambahkan Atau Kalian bisa Tambahkan di kolom komentar Kalau ada kekurangan juga Kalian bisa tambahkan Di kolom komentar Oke terima kasih Buat teman-teman semuanya Itu dia untuk Vlog kali ini Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Sekali lagi Kalau ada pertanyaan Kalian bisa Komentar di bawah Kalau ada kekurangan Kalian bisa tambahkan Di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati